Al-Fatihah Bahwasannya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging Apabila di situ segumpal daging ini dalam keadaan baik Maka akan menjadi baiklah seluruh anggota tubuh yang lainnya Dan apabila segumpal daging ini dalam keadaan rusak Maka akan rusaklah seluruh anggota tubuh yang lainnya Ketahuilah sesungguhnya itu adalah jantung Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Sallam Tentang segumpal daging yang secara fisiknya adalah jantung Sesuatu yang istilahnya ada dalam tubuh kita Dan kita tahu bagaimana fungsi daripada jantung ini Bagi seluruh anggota tubuh yang lainnya Karena sebagaimana mungkin kita pahami Dari para ahli ya gitu kan Anatomi ataupun ahli kesehatan Para dokter ya Bahwa jantung ini fungsi utamanya adalah Memompak ya darah ke seluruh tubuh Bila jantung ini dalam keadaan baik Sehat Maka insya Allah Tubuh kita pun dalam keadaan sehat Ila mashaAllah Kecuali jika Allah menghendaki yang lain Kemudian sebaliknya ketika jantung kita dalam keadaan sakit Maka disitu kita akan mendapati seluruh badan kita pun menjadi sakit Ataupun lemah Apa yang disebutkan oleh Nabi Sallam disini Mengisyaratkan kepada hati yang sifatnya Maknawi ataupun abstrak Yang non-fisik Dimana memang disitu Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallam mengungkapkannya dengan Kata Al-Qulub dalam bentuk jama Ataupun kata Al-Qolub dalam bentuk tunggal Itu hati yang sifatnya non-fisik Tapi itu ada dalam diri kita Ada dalam diri kita Kita merasakan keberadaan hati tersebut Yang mana hati kita itu Kadang bisa merasakan sakit Kadang kita merasakan hati kita dalam keadaan sehat Kadang disitu kita merasakan Hati kita keras Dan kadang kita merasakan hati kita dalam keadaan sedang lembut Kenapa disitu bisa berubah-ubah seperti itu Karena memang hati Baik itu hati yang fisik Maupun hati yang non-fisik itu Dia kondisinya tidak diam Menetap Tapi disitu Sebagaimana dikatakan Itu dia berbolak-balik Jadi kalau jantung itu dia tidak diam Dia berdugup-dugup terus Sedangkan hati yang non-fisik itu Bisa berbolak-balik Kadang begini Kadang lurus Kadang dia mungkin menyeleweng kemana Nah dari situlah maka Ketika tadi sudah disebutkan Di antara apa yang bisa dirasakan oleh hati Yaitu berupa Kelembutan hati Dan juga Kerasnya hati Dan kita disitu Menginginkan hati yang lembut Jadi kelembutan hati ini Adalah sesuatu yang Menunjukkan Sehatnya hati tersebut Karena ketika hati itu keras Maka keras itu berarti Beku Dan itu akan Bisa menyebabkan hati ini Mungkin kalau dibiarkan Akan menjadi mati Maka manusia Bagaikan mayat yang berjalan Di antara hal-hal yang tentunya Paling penting Bagaimana cara dalam Melembutkan hati Sebenarnya di antaranya Yang sudah disebutkan Memperbanyak membaca Quran Kemudian Memperbanyak berdikir Berusaha untuk Banyak bergaul dengan Orang-orang yang soleh Menyayangi Anak-anak yang kecil Kemudian juga Yang terakhirnya Tidak lain adalah Banyak-banyak berdoa Kepada Allah SWT Agar hati kita itu Bisa dilembutkan oleh Allah SWT 94,3 Kita FM Meniti ilmu Menata hati